Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Kali ini saya ada sebuah pertanyaan Dari beberapa komentar yang mengeluhkan Akan keampuhan ilmu yang dia peroleh dari perguruan Dia merasa kebingungan karena setelah sekian lama disahkan Dia merasa keampuhan ilmunya semakin berkurang Atau bahkan tidak berfungsi Melalui kolom komentar video saya terdahulu dia bertanya ke saya Dan meminta penjelasan dari saya Apa penyebab ilmunya jadi kurang ampun? Baik, melalui video ini dan melalui channel youtube pasukan keramat ini Saya akan membahas dan menjawabnya Semoga hasil dari jawaban saya ini bisa membantu Dan sekaligus menambah wawasan pada semuanya Oleh karena itu Tetap simak video ini sampai selesai Dan yang belum subscribe Ayo burukkan subscribe Kasih tanda like Beri komentar Dan di share Biar semua pemirsa Yang memiliki problem Yang sama Dengan Teman-teman tersebut Dapat Menyelesaikannya Dapat menyelesaikan Permasalahannya Apa yang menjadi faktor penyebab ilmu kerohanian semakin lama hilang keapuhannya? 1. Faktor lunturnya keyakinan Faktor ini terjadi disebabkan dari beberapa hal Di antaranya Yang pertama Adanya hasutan yang mengatakan ilmu yang dia pelajari sesat 2. Faktor yang kedua ya Lunturnya keyakinan itu karena sosial media Mungkin karena banyaknya doa yang tersebar di internet Yang membuat hati menjadi bimbang akan keapuan ilmu tersebut 3. Faktor yang ketiga ya Tentang lunturnya keyakinan Itu karena meremehkan doa atau ilmunya Faktor jarang diamalkan Ilmu itu harus sering diamalkan Rohani Itu tak ada bedanya dengan jasmani Kalau jasmani Atau tubuh ya Butuh asupan gisi Butuh asupan vitamin Protein Dan lain sebagainya Intinya Butuh Semua itu Banyak tubuh itu butuh makanan Tanpa makanan Tubuh akan terasa lemah Dan kurang bertenaga Begitu pula soal ilmu yang bersifat kerohanian Juga butuh makanan Dan asupan gisi Vitamin Protein Tapi jenis yang dibutuhkan Bukan makanan yang seperti dimakan Untuk tubuh Ilmu kerohanian itu Butuh Diasah Ditirakati Dipuasai Sesering mungkin Seperti halnya Tubuh butuh makanan Setiap hari 3. Faktor adanya Keyakinan ganda Jika Anda mempelajari ilmu Yang lebih dari satu Perguruan Atau Guru Akan menyebabkan Berkurangnya Keyakinan Anda Karena Keyakinan Anda Terpecah Malah terkadang Menganggap ilmu yang Anda pelajari Sebelumnya Anda anggap Masih dibawah ilmu yang Anda pelajari Pada sekarang Hal seperti itu Bisa membuat ilmu Anda Kurang ampuh Karena Anda Membeda-bedakan Atau membanding-bandingkan Ilmu satu Dengan ilmu yang lain Yang keempat Faktor Sumpah Dan Tidak patuh pada aturan Perguruan yang Anda ikuti Manusia itu Tidak luput dari salah Malah terkadang Anda sebenarnya Telah melanggar sumpah Tapi tetap saja Anda Tak peduli Semua karena ego pribadi Yang meremehkan Sumpah Dan menganggap Perbuatan Anda itu Biasa saja Dan Apalagi Anda tidak Taat aturan yang Dibuat di Perguruan Dan Meremehkannya Semua itu Tanpa Anda sadari Akan menyebabkan Lunturnya Keampuan ilmu Anda Lima Faktor Kedisiplinan Disiplin ilmu itu Sangat penting Sebagai contoh mudahnya Ibarat kata Ilmu itu Suatu kendaraan Yang selalu siap Anda kemudikan Kemana pun Anda pergi Tapi Anda kurang disiplin Dalam perawatan Kalau kendaraan Tanpa ada Perawatan Secara berkala Kira-kira Apa yang terjadi Pada kendaraan Anda Tentu Kendaraan Anda Akan Rusak Malah Bisa rusak Parah Dan tidak bisa Dipakai Atau Dikemudikan lagi Malah Hal terburuk Yang bisa terjadi Di saat Anda Kendaraan Anda Itu Anda kendara Kemudikan Tau-tau Rusak Di tengah jalan Dan akhirnya Membuat Anda Celaka Apa ilmu Juga seperti itu Tentu saja Sama Ilmu Tanpa Anda Rawat Secara Disiplin Maka Ilmu tersebut Akan rusak Dan malah bisa Mencelakai Diri Anda Sendiri Harap Saudaraku Pahami Orang itu Semakin Berilmu Maka Semakin Banyak Cobaannya Dan Semakin Banyak Ujiannya Ya Semakin Besar Tanggung jawabnya Atas Ilmu Yang Dipelajari Bukan Semakin Menggampangkan Ilmunya Itulah Penjelasan Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Bisa Dipahami Mulai Sekarang Jangan Lagi Abai Terhadap Ilmu Yang Anda Punya Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Sudah Menyimak Dari awal Sampai akhir Akhir Kata Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa